Resmo Polsek Panakukang meringkus pelaku penyerangan sebuah hotel di Makassar pada 4 Agustus 2020 lalu. Sebanyak 4 orang diamankan oleh kepolisian termasuk kekasih dari seorang pelaku. Dalam insiden yang terkam kamera pengawas itu, para pelaku secara membapi buta menyerang hotel dan juga seorang resepsionis dengan menggunakan parang. Beruntung, parang tersebut hanya mengenai badan korban. Kapolsek Panakukang Kompol Jamal Fathur Rahman menyatakan penangkapan para pelaku dilakukan pada Jumat 7 Agustus 2020 dini hari. Jamal berujar penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Kecamatan Wajo. Seorang terduga pelaku lainnya yang disinyalir berada di jalan Sultan Alauddin berhasil kabur sebelum tim Resmo tiba. Dalam penyerangan itu, para pelaku melakukan pengrusakan meja keramik, fasilitas hotel, dan melakukan pengancaman terhadap resepsionis bernama Firman Syah. Selain mengancam, pelaku juga melakukan penganiayaan menggunakan parang terhadap Firman Syah. Namun parang tersebut hanya mengenai baju korban sehingga tak menyebabkan luka serius. Jamal menyebut motif penyerangan ini dilatar belakangi masalah asmara. Seorang pelaku bernama Baim merasa tak terima ketika kekasihnya berada di hotel tersebut bersama pria lain. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 1.70 KUHP dan pasal 3.35 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Deposit Panakukang bisa untuk unit Resmo Posit Panakukang telah melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku dari 4 orang pelaku yang melakukan pengrusakan dan pengancaman di salah satu hotel di daerah Panakukang. Jadi kejadian tadi malam kami amankan 3 orang tersebut, sekaligus kami kembangkan 1 orang sedang dilakukan pencarian, pengembangan. Untuk ketiga pelaku tersebut atau tersangka tersebut sekarang sedang dilakukan pemeriksaan atau BAP di Konsep Panakukang. Iya bang motifnya. Motif diawali dengan diduga pelaku ini cemburu terhadap teman wanitanya di salah satu hotel. Maka ketiga ataupun keempat pelaku ini dan salah satunya kekasih dari wanita ini mendatangi hotel tersebut dan melakukan pengrusakan yang membaui buta. Padahal untuk hotel tersebut tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Pelaku ini telah mengerusakan dan melakukan pengancaman dengan mengayungkan parang kepada salah satu staf hotel ini. Informasi dari saksi, perempuan ini atau wanita yang pacarnya ini, berdua dengan ada pria lain yang ditemani, sehingga pacar ini merasa cemburu. Jadi untuk perkara ini kami terapkan pasal 170, pengerusakan sahabat bersama-sama, dan pasal 335 pengancaman untuk ancaman hukuman di dana di atas 5 tahun. Sama resepsionisnya, terus kau kasih hancur di meja itu? Sama siapa kau kasih hancur itu? Temamu? Saya sendiri kasih hancur. Kau lempar itu? Kau ada masalah sebelumnya habis minum apa? Itu malam, habis minum itu? Sama temenmu semua habis minum. Warko datang ke hotel, ribut. Berapa orang ke, Baisi itu? Berapa orang ke? Tiga itu, Pak. Tiga orang ke? Tiga orang masuk ke dalam. Apa masalahnya sebenarnya sampai kita kasih begitu? Tiga orang, Pak. Sunda, lembutnya doang. Saya terima juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!